Intro Halo selamat malam pemirsa Baik ada di rumah maupun yang di studio Senang sekali saya Nabila Putri Hadir kemari dalam program yang selalu memberikan Canda dan tawa dimana lagi Kalau bukan di WB Waktu Indonesia WB Waktu Indonesia Oke ini penonton di studio apa kabarnya Baik Nah kalau kemarin-kemarin kita selalu membahas Tema-tema yang sangat menarik Kira-kira tema apa yang ingin dibahas Pada malam hari ini coba Penonton mungkin ada yang punya ide Tema apa yang mau kita bahas pada malam hari ini Tema tentang Hikmah puasa kali pak Oh Hikmah puasa ya Emang saudara akbar kalau puasa rajin ya Iya rajin Rajin bolosnya Enggak lah bu Kalau yang lain mungkin penonton ada yang punya ide enggak Kita mau bahas apa pada malam hari ini Riki mungkin Mungkin bahas tentang yang Ada di sekitar kita gitu Contohnya Cewek dong Jauh Bukan pak Maksudnya yang biasanya kita alami lah gitu Nah Kalau begitu Tidak lengkap kayaknya nih Kalau masalah-masalah yang ada disini Tidak diselesaikan oleh seorang motivator yang handal Motivator kesayangan kita semua Kita panggilkan saja Ini dia Cak Lantau Bentar kenapa Cak? Wih seneng banget bukanya Dapet doorpress ya pak ya Hei Pagi sepuluh Seneng apanya Ini sebelum saya mulai Saya akhiri Loh Mereka Mereka dimulai Cak masih udah diakhiri Sebelum dimulai Ayo ngaku Siapa yang nuker sepatu saya tadi di kamar ganti Siapa yang melakukan Saya yakin pasti akbar Kenapa kan Denny tunjuk-tunjuk Enggak Saya tahu Ini pasti akbar Oh Saya pikir Saya pikir Kang Denny angkat tangan ngaku Yang nuker sepatu Saya kasih tahu Bar Bar Saya nyamperin ke situ Apa kamu yang nunggu di situ? Sebentar car Sebentar car Sama aja Sama aja Sama aja Itu Itu sama aja Maaf saya gak tahu apa-apa pak Gak tahu apa Eh car, 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 sebentar Ini kenapa Akulah kamu bawa kamu Dewan General Maaf Bener pak Saya gak tahu apa-apa Gak tahu apa-apa Sebentar Saya mau kesalahan dulu Bentar, ini harus beres Waduh, ini kenapa ini Ayo kawan akbar Ngaku Wah, berantem Kamu tadi nuker sepatu saya Di ruang ganti Enggak pak Saya bukan nuduh Tapi saya yakin Dengan tuduhan saya Ini kan memang sepatu bapak Yang nuker siapa Itu kan sepatunya Ini kan memang sepatunya Ini memang sepatu saya Tapi tadi ditukar Ditukar gimana Tadi saya di ruang ganti Naruhnya gini Kenapa saya ketemukan gini Ayo Ini kamu masih yang nuker Iya pak Terus kalau gini Saya makainya gimana Tadi waktu Waktu ini gak ada gimana sih Gini Harusnya gini Pas bapak kemana Saya ke toilet Tiba-tiba gini Pas gak dipakai bapak Masih ondeng nih nukernya pas gak pakai Kalau pas saya pakai Kamu tukar apa gak jatuh saya Jadi gimana solusinya ini Gimana sih pak Ini kan ini emang sepatu bapak Kalau emang ketukar kan tinggal diginiin aja Tidak ada solusinya Kalau gak saya cedam Ini gimana Motifotor apa pakai sepatu Ada gak bisa Calontong Emang kenapa sih Calontong Kok bisa nuduh akbar Yang ambil sepatunya Calontong Dari sekian banyak penautan Kenapa bisa nuduh Setiap saya ngasih motivasi Dia yang selalu emosi Makanya saya yakin Dia yang melakukan Bapak walaupun saya ini kayaknya marah sama bapak Tapi saya gak pernah dendam pak sama bapak pak Apalagi cuma nuker sepatu pak Saya nuker duit aja salah Nuker sepatu Untung kamu kasih tau solusinya tadi Bapak gak tau kalau cuma dipindahin gini Enggak kepikiran Mau ditukar lagi Udah Cal, udah selesai Calontong Entah masih senak baru Udah duduh-duduh Ayo minta maaf Loh Entah lu minta maaf Calontong udah duduh-duduh akbar Supaya gak dendam pak Gini aja deh pak Daripada bapak marah-marah Kita bahas apa yang sebenarnya itu Dendam gitu Oh ide yang menarik itu Cal Setuju pak setuju Untung kamu ada ide lagi Masuk kena dendam Jadi kalau begitu malam ini Kita akan membahas tentang Dendam Boleh boleh Saya agak emosi ini Jadi Ca Emang sebenarnya penyebab dari dendam itu apa sih Ca Sampai orang bisa dendam sama sesuatu Atau sama seseorang gitu Nih Contohnya saya baru saja emosi dan dendam pada akbar Penyebab dendam Itu karena mungkin ketipu Bisa karena ketipu Kok ketipu sih Nah iya kena tipu bisa Kenalan juga bisa bikin dendam Loh kok kenalan bisa bikin dendam Ca Nah kalau kenalan sama penipu Terus anda ditipu Kan bisa dendam Tapi yang sering kita lihat kejadian jarari kena tonjok Oh iya itu pasti bikin dendam ya Ca Karena ditonjok kan Jengkel Akhirnya dendam Iya bener Jadi kalau orang yang jengkel itu Kalau pukulannya Kena Kena Loh Ya justru karena gak kena Loh Tadi katanya kena Ca Aduh Orang jengkel itu karena pukulannya gak kena Tadi katanya kena Itu kan yang orang yang kena Ini yang mukul Dia jengkel karena pukulannya gak kena Gimana Berarti kalau pukulan gak kena sama Kena pukulan itu bisa berakibat saling jengkel dan saling dendam Loh Enggak dong Enggak Orang namanya juga yang jengkel Mukulnya gak kena Oh maksudnya ini orang yang mukul Jadi jengkel gara-gara dia mukul orang tapi gak kena Gak kena Oh gitu Paham ya Paham Wah gitu dong kelihatan paham Ini yang lanjutkan Ini kalau anda dipukul Tips bagi anda Kalau dipukul jangan balik pukul Kenapa Ca Harus sabar Sabar berarti orangnya ya Bukan Jadi Oh Gimana sih Terus Loh kalau dipukul balik pukul Ya gak kena Harusnya Nah ini misalnya Aku pukul aku Aku balik pukul Tapi sebentar nih mungkin penonton juga bertanya contohnya seperti apa sih dendam yang terbalaskan gitu Ca Nah silahkan mungkin menurut anda seperti apa sih dendam yang terbalaskan itu kayak apa Ya kita habis Misalnya kita habis dipukul kita bisa mukul dia udah beres Oh itu bukan bukan membalaskan Sudah terbalaskan Gini gini memang biasanya Kenapa kalau kita dibukul kita bales bukul Kenapa Karena sakit mungkin Ca Bukan alasan utama Alasan sebenarnya supaya kita gak dianggap sombong Loh apa sih ini Kalau gak bales itu kesannya kita dianggap sombong Ini udah dipukul Merasa kuat gak bales Wah dianggap sombong Gak enak Biar gak dianggap sombong Biar lebih akrab Ini beneran Ca Jadi kalau dipukul gini harus bales pukul Coba kamu buka itu Oh itu kan mukulnya apa Ca Mukulnya beda pak Iya kalau gitu Itu bukan mukul Nih anda kalau gak percaya anda sering liat pertandingan tinju gak Tinju Iya iya Pertandingan tinju Kalau lawannya mukul dibalas gak Dibalas Dibalas Akhirnya akrab Pernah gak liat mereka akhirnya ranggul-ranggul Itu teknik Mereka bukan akrab Itu kecapean pak Teknik itu Tekniknya kecapean Cleanse namanya Nah iya Artinya itu kalau secara awam kita melihat Pukul saling pukul Akrab 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 Oh beneran Coba kalau itu gak saling pukul Pasti gak sampai peluk-pelukan Kenapa? Kalau panjang pertandingan Gak mungkin mereka peluk-pelukan Iya iya Gak pukul-pukulan gak mungkin peluk-pelukan Dan gak mungkin Tanpa memukul dulu langsung peluk-pelukan Pernah lihat petinju Begitu wasit Ya terus peluk-pelukan langsung Iya 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 Kenyata ya Cah obrolan tentang dendam Ini sangat menarik Betul Nah setelah ini Cah akan menjelaskan Apa yang terjadi Jika kita mempunyai sifat dendam Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Tetap di WB Waktu Indonesia Bercanda Tenang dia Tenang berarti orang-orang memang sabar Bagaimana gak tenang Murid kulitnya juga dibunuh Dan itu namanya tenang di alamnya Itu bukan film silat Itu film bebantean